Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita saksikan dari Biru B masih mengandalkan pemain-pemainnya Karena memang mereka terbagi dalam 11 pas ya Disini ada Hatsa, Isal, Edo, Dean, Jamtoni, Sukron, Akbar, Hadi, Dodi, Ardana, dan Surya Sementara dari Abu B ada Hulk, Tama, Zikri, ada Dodi, Ardi, Arif, ada Rozi, Buyung, Dwi, dan Wahyu Kembali kita saksikan nomor 45 dari Jamtoni Melebarkan bolanya langsung Menekan dari sektor kiri Mundur ke belakang Dodi kita saksikan Langsung saja bisa kita amati ya Bahwa pertandingan-pertandingan dari game ke game ini Sepertinya mereka hanya melanjutkan Pertandingan antara babak pertama dengan babak kedua tadi ya Karena sekali lagi skema yang di Berlakukan disini sangat menarik sekali ya Yang sangat tepat ya Dengan pembagian pemain seperti ini Dan hanya beberapa pemain yang bisa bermain di Beberapa tim yang berbeda ya Oh, kita saksikan tadi Hulk Salah satu bentuk kenyamanan dari kawan-kawan di JPM ya Dalam mereka mengotak atik Atau dalam mereka memproyeksikan sebuah internal game Sehingga membuat kita semua gembira Terutama bagi para membernya Ya Di JPM yang tercipta atau lahir di beberapa tahun yang lalu ya Melalui diinisiasi oleh seorang Dean Nomor 0-100 ini Dan sampai dengan saat ini masih eksis terus Bahkan membernya mungkin semakin banyak bertambah ya Ini salah satu bentuk kenyamanan dari kawan-kawan pencinta sepak bola Yang untuk menyalurkan hobinya Kembali ke lapangan kali ini Langsung saja Wow Posisi dari seorang Hulk tadi menerima bola langsung tadi Dari Pemain nomor 107 ini Atau 1-0-0-7 Edo Wahyu Ya, main main trik ini ya Salah satu idola saya nih Edo tadi Yang saya katakan tadi hampir saja mirip penampilannya dengan Andisius tadi ya Abu A kali ini yang akan melakukan Mencoba menekan Sayang sekali tadi lambat mengontrol bola Nengutung 11 tadi Dan Rozi Ya, kali ini Terlalu Dras tadi bola Dengan mudah sekali pemain-pemain belakang Dari Abu A tadi memotong alur bola tadi Wahyu kali ini Mencoba Wahyu Penempatan posisi juga sama ya Dengan Andisius tadi ya Yang parang ke dalam saja Masih kita stasikan Masih ada 2 game lagi yang tersisa Game ke-8 Dan game terakhir itu game ke-9 ya Jadi secara perhitungan Sudah ada siapa yang di luar sebagai Pemenang di internal game kali ini Kembali kali ini Nomor 045 jam Tony Ada Edo disana Oh sayang sekali tadi Terlalu percaya diri dia Memback bola tadi Kali ini cepat sekali Nomor 016 ini Ada Randy sepertinya Yo, Randy Ya Langsung saja Ya, go Nomor punggung 10 Dui Dui, 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 dui Berhasil menyempurnakan Kerjasama yang sangat baik tadi ya Menjadi sebuah keunggulan sementara Bagi timnya 1-0 Untuk Abu A di JPM Ya Senyum yang luar biasa ya Dimana mereka berhasil kembali Memboleh satu modal besar ya Untuk memenangkan pertandingan Di kesempatan game yang ketujuh ini Setelah tadi Rici sepertinya tadi Nomor 016 Mengarahkan bola langsung Namun bola ribon kembali Dan diteruskan kembali Kembali ke lapangan kali ini Nomor 012 Ya Ya Cepat sekali Tidak mau melepaskan setiap momen ya Kawan-kawan Dari DGPM Biru B ini Apalagi dengan Tertinggal Satu goal ini Dan kawan-kawan Langsung saja Menekan Bisa membalas Keunggulan Kawan-kawan Dari Abu A Oh Sliding tadi Bersih tadi ya Ya Intensitas pelanggaran Sangat minim sekali ya Tadi Beberapa kali Sampai dengan saat ini Wasif Tidak Belum mengeluarkan Kartu kuning Atau bahkan juga Kartu Merah Karena memang Masih DGAM Sangat nomor Pertandingan Ya Wahyu Kita saksikan Cepat sekali Wahyu Lebih cermat Lebih dekat lagi Penjaga Gawang Tadi Aksan Ya Masih Satu kosong Kedudukan Sementara Tadi Kawan-kawan Dari DGPM Biru Kali ini Angkat bola Kontrol Dengan baik Tadi Iya Lepas Dwi Kali ini Pencetak Gul Pertama Tadi Nomor Punggu Sepuluh Isal Kembali Iya Keberadaan Isal Yang sangat Istimewa Sekali Kesaksikan Tadi Memang Kemampuannya Sangat Dibutuhkan Oleh Kedua Tim Di Tim Biru Ini Sehingga Setiap Game Selalu Dimainkan Selalu Dikempatkan Sebagai Posisi Inti Dean Kali Ini Masih Dean Dean Sendiri Iya Tepat Sekali Apa yang Dilakukan oleh Nomor 15 Ini Zikri Tadi Sebagai Tindak Lanjut Atas Satu Tekanan Yang Coba Dilakukan Oleh Dean Tadi Untuk Bisa Menutup Agro Bora Yang Mengarah Ke Tekan Rekan Yang Sudah Menunggu Disana Namun Menghasilkan Tendangan Sudut Saja Satu Kosong Perudukan Sementara Masih Keunggulan Bagi Kawan Kawan Dari Abu ADJPM Iya Apa yang terjadi Tadi M Spore Sepertinya Ya Apa yang terjadi Putih Seperti yang ditunjuk Ya Salah 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 Satu Pemain Belakang Dari Abu A Tadi Menentuh Bolat Atau tangan Menentuh Bolat Tadi Protes Kecil Dilakukan Namun Sekali Lagi Mereka Harus Patuh Dengan Apa Yang Ditetapkan Wasid Wasid Siap Yo Goal Titik putih Kembali Tercipta goal Namun Kali ini Ditubuh Tim Dari Biru B Sehingga Kerudukan Menjadi Sama Satu Satu Senyum Yang Sangat Lebar Sekali Dan Sangat Riang Sekali Tadi Dari Seorang Dian Dimana Timnya Sementara Bisa Mengimbangi Keunggulan Dari Lawannya Dari Kawan Kawan Abu DGPM FC Kembali Kelapangan Kali ini Satu Usaha Kembali Dian Kali ini Yang Cukup Bersemangat Dan Nomor 16 Masih Dari Sektor Kiri Membuka Peluang Kembali Rosy Rosy Tadi Cepat Sekali Ada Edo Edo Sepertinya Edo Umpan Crossing Tadi Ya Masih Tersebut RITM Baik Sekali Oh Terburu Buru Tadi Sudah Menunggu Disana Ajam Tony Ya Nomor 14 Tama Ya Masih Belum Bisa Mengasai Beledangan Baik Baik Tadi Nomor 21 Ardi Menerima Bola Dari Tama 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 Salah Satu Tegelan Yang Bertahan Dari Tim A Abu Tim Abu DJPM Dean Dean Kali Baik Sekali Lumpan Dean Kepada Akbar Tadi Sayang Sekali Ya Cepat Serangan Balik Mencoba Menghalangi Dean Tadi Kaisal Atau Isal Isal Ya Pemain Yang mempunyai Postur Tungguh Sangat Ideal Sekali Sebagai Atlet Sepak Bola Dan Juga Istimewa Sebagai Posisinya Digunakan Di Setiap Pertandingan Di Tim Biru Baik A Maupun B Sebuah Tempat Yang Sangat Istimewa Bagi Seorang Isal Kembali Kelapangan Kali Ini Ya Ada Edo Isal Isal Sudah Berada Di Depan Masih Satu Kedudukan Putih Tadi Sebagai Hadiah Adanya Pelanggaran Dilakukan Oleh Kawan-kawan Salah satu Pemain Belakang Dari Abu TGPM Tadi Kembali Kita Saksikan Ada Disana Wahyu Langsung Cepat Sekali Ada Dui Disana Dui Sendiri Dui Sayang Dui Kenapa Harus Ke Kanan Tadi Sementara Posisi Dia Sudah Rata Dengan Pemain Belakang Dari Tim Biru Tadi Sayang Sekali Sebuah Pengamatan Yang Kurang Efektif Dari Seorang Dui Tadi Harusnya Sedikit Bisa Masuk Ke Daerah Kotak Penalti Tadi Posisi Pemain Belakang Dari Tim Biru Tadi Sudah Sangat Tidak Memungkinkan Untuk Mengejar Bola Dari Dui Tadi Namun Sekali Lagi Ini Salah Satu Bentuk Solidaritas Dengan Rekanya Tidak Mau Egois Membagi Bola Untuk Bisa Memberikan Asis Saja Lempar Kedalam Kali Ini Lepas Ada Jamtoni Disana Terjatuh Tadi Terinjak Bola Jamtoni Lagi Lagi Masih Dari Abu Di JPM Wahyu Kali Ini Wahyu Dapat Satu Kesempatan Walaupun Agak Sedikit Sempit Tadi Wahyu Untuk Melepaskan Tembakan Masih Satu Satu Kedudukan Di Game Yang Ketujuh Ini Para Pemiksa Mitra Olahraga Masih Bersama Kami Menu Bola Lampung Jangan Lupa Untuk Mengunjungi Di Instagram Kami Di Menu Bola Lampung Bisa Menyaksikan Potongan Potongan Gol Atau Potongan Potongan Pertandingan Bahkan Video Full Di Sana Hasil Dari Kerja Kami Untuk Mengabadikan Kegiatan Kegiatan Sepak Bola Di Bandar Lampung Dari Beberapa Tim Kali 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 Lemparan Kedalam Sudah Cukup Telah Sepertinya Kawan Kawan Sudah Menjalani Beberapa Sesi Pertandingan Sesuai Dengan Yang Mereka Rencanakan Mereka Sepakati 9 Game Yang Akan Dilaksanakan Atau Dimainkan Pada Kesempatan Sore Hari Ini Dengan Cuaca Yang Sangat Cerah Sekali Kali Ini Kembali Kelapangan Masih Berkutat Di Sebelah Kiri Pertahanan Belakang Dari Kawan Kawan Di Ruby Di JPM Di Cal Sudah Berada Di Belakang Sendiri Tadi Kuat Sekali Bola Kedepan Masih Bisa Dipotong Dengan Baik Tadi Nomor Punggung 3 Arief Ya Cepat Sekali Kita Lari Nomor Punggung 16 Ini Ritchie Ketengah Mundur Kebelakang Ada Dui Di Sana Dui Terkawal 3 Pemain Sekaligus Ya Wow Dicocor Bola Tadi Nomor Punggung 5 Boyung Tadi Sayang Sekali Boyung Yang Sudah Menciptakan Satu Gol Sepertinya Di Game Sebelum Tadi Kali Ini Sering Sering Mendapat Bola Beruntung Ya Karena Memang Tepat Berada Pondor Posisinya Buyuk Nomor Punggung 5 Tadi Berhasil Membuka Atau Melahirkan Satu Beluang Namun Masih Belum Juga Bisa Mengarah Ke Gawang Masih Bisa Diblock Dengan Baik Penjaga Gawang Atsal Tendangan Sudut Tadi Masih Kita Saksikan Kawan Kawan Dari Abu A Ya Dari Sektor Kanan Masih Coba Melewati Nomor 7 Tadi Ardana Dapat Di Heading Dengan Baik Sudah Berada Di Belakang Sendiri Saksikan Isal Ya Kontrol Dengan Baik Tadi Edo Masih Belum Bisa Bergerak Ke Sektor Kanannya Masih Sektor Kiri Bola Ya Kali Ini Transisi Kembali Bola Berotasi Ke Kanan Ada Nomor 12 Akbar Kali Ini Ya Cepat Sekali Wow Sayang Sekali Tadi Agak Sedikit Tertekuk Tadi Kaki Dari Dodi Ini Dodi Pemain Lincah Yang Tadi Beberapa Game Sebelumnya Tadi Sangat Maksimal Dan Sangat Bisa Bermain Secara Baik Di Posisinya Sebagai Wingback Tadi Ya Namun Kali Ini Justru Bermain Di Sebagai Center Sebagai Striker Sepertinya Kendangan Sudut Kali Ini Dalam Pendudukan Masih Satu Satu Angkat Bola Go Perebutan Tadi Antara Edu Dan Dean Tadi Hampir Hampir Saja Kembali Go Berakhir Sudah Pertandingan Di game Ketujuh Ini Para Pemirsa Dan mitra Olahraga Kalian Dalam Internal Game Game DGP MFC Dan Game Ketujuh Berakhir Dengan Skor Akhir 1-1 Dan Kita Akan Kembali Nanti Menyaksikan Dan Menyambut Pertandingan Di Game Yang Kedelapan Di ro D Terima kasih.